Halo teman-teman, berjumpa lagi di video pembelajaran biologi Kali ini kita akan membahas tentang funghi ataupun jamur Dimana dalam video ini nanti kita akan pahami apa itu jamur Bagaimana ciri-ciri jamur, cara hidup jamur, habitat, reproduksi, klasifikasi dan juga peranan dari jamur Oke langsung saja Sebelum menonton video ini jangan lupa untuk like dan subscribe ya Dan juga share ke teman-teman kamu Semoga video ini bermanfaat Terima kasih Perhatikan organisme jamur berikut Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita memanfaatkan jenis jamur tertentu dalam pembuatan beberapa bahan makanan Misalnya tempe dan oncong Nah jamur itu dapat tumbuh di kulit dan menyebabkan noda-noda putih serta menyembuhkan rasa batal Kita pun dapat menemukan jamur di tempat pembuangan sampah, di bagian kayu yang mati dan lapuk Atau ditumpukan jerami padi Nah tanpa jamur, bumi ini akan penuh dengan bangkai dan sampah Untuk itu mari kita pelajari terlebih dahulu apa sih ciri-ciri tubuh jamur itu Nah ciri-ciri jamur yang pertama adalah bersifat ekaryotik Artinya jamur ini merupakan organisme yang memiliki inti sel Kemudian ungunya multiseluler namun ada juga yang uniseluler Nah jamur ini bereproduksi dengan pembentukan spora Tubuh jamur disusun oleh benang-benang yang disebut hiva Jadi hiva yang bersatu nanti akan membentuk misilium Ada juga yang misiliumnya berkembang membentuk tubuh Nah kemudian habitatnya itu di tempat-tempat yang lembab Berikut juga struktur tubuh jamur ya Ada badan buah Kemudian ada hiva Ini adalah sel penghasil spora Nah kumpulan dari hiva itu akan membentuk yang namanya misilium Nah disini juga kita perhatikan bagian dari struktur Dari tubuh jamur yaitu ada dinding sel Kemudian ada nukleus Ada juga sekat ataupun septa atau biasa pembatas Nah ini adalah hiva Oke kemudian ada juga haustorium Ini adalah bagian-bagian dari struktur tubuh jamur Nah sekarang kita akan kenali juga bagaimana sih cara hidup dan habitat jamur Nah sebagai organisme heterotroph Jamur ini mendapatkan makanannya dengan cara menyerap jad organik dari tempat hidupnya Jadi nutrisinya itu berupa jad organik kompleks yang diuraikan di luar tubuh Di luar sel tubuh menjadi jad organik yang lebih sederhana dengan menggunakan enzim hidrolitik Jadi cara hidup jamur itu Ataupun cara jamur memperoleh nutrisi itu dikelompokkan menjadi jamur saproba Ataupun pengurai jamur parasit dan jamur simbiosis mutualisme Nah yang pertama Kalau misalkan jamur saprofit berarti dia adalah menguraikan sisa bagian dari makhluk hidup yang telah mati Jadi jamur saproba ini juga dia sebagai pengura ataupun decomposer sisa-sisa organisme Untuk menggembalikan unsur hara ke tanah Nah sedangkan kalau jamur yang parasit Yaitu menyerap nutrisi dari tubuh organisme lain yang ditumpanginya ataupun sel inang Jadi jamur parasit ini akan menyebabkan penyakit ataupun bersifat patogen bagi sel inang yang ditumpanginya Nah misalnya nih Jamur panu yang tumbuh di kulit Dan ada juga jamur penyebab ketombe di kulit kepala Kemudian ada jamur yang menjadi parasit pada cacing nematoda Kemudian ada simbiosis Nah simbiosis ini ataupun simbiosis mutualisme mendapatkan nutrisi dari organisme lain Tetapi mampu memberikan keuntungan bagi organisme pasangan simbiosisnya Nah contohnya itu adalah lichen ataupun lumut kera Lichen ini bukanlah jamur melainkan gabungan dari gangung hijau dengan jamur Oke Kalau misalnya habitannya ini juga sudah kita pelajarin tadi ya Sudah saya jelasin bahwa saprofit itu habitannya di sisi seorganisme Kalau misalnya parasit hidup pada organisme dengan berbagai kondisi sel inang Kemudian kalau simbiosis itu dapat hidup di lingkungan yang sangat ekstrim Sekarang kita akan bahas reproduksi jamur Reproduksi jamur itu dapat terjadi secara vegetatif atau aseksual dan generatif atau seksual Nah pada umumnya jamur bersel satu itu membentuk tunas yang akan menjadi individu baru Nah jamur mutiseluler nanti akan membentuk spora aseksual Atau melakukan fragmentasi hivah Nah sporangia spora itu merupakan spora bersel satu yang terbentuk di dalam sporangium di ujung sporangiospor Terdapat juga konidiospora Konidiospora ini dibentuk di ujung atau di sisi suatu hivah Sedangkan reproduksi jamur secara generatif ataupun seksual itu dilakukan dengan pembentukan spora seksual Melalui peleburan antara hivah yang berbeda jenis Nah seperti pada gambar berikut adalah Reproduksi secara aseksual Tada jamur multiseluler ataupun rizokus SP Jadi disini ya ada gabungan antara reproduksi aseksual dan reproduksi seksual Oke sekarang kita bahas tentang klasifikasi jamur Para ahli mikologi itu memperkirakan terdapat sekitar 1,5 juta itu spesies jamur di seluruh dunia Namun jamur yang sudah berhasil di identifikasi itu berjumlah lebih dari 100 ribu spesies Nah alita sonomi itu mengelompokkan berbagai jenis jamur ke dalam suatu kingdom fungi Kingdom fungi ini dibedakan menjadi 4 divisi lagi Yaitu gigomaikota menghasilkan gigospora Askomaikota menghasilkan askospora Basidiospora Basidiomaikota menghasilkan basidiospora Dan deuteromaikota Belum diketahui cara reproduksi seksualnya Nah kita akan bahas masing-masing divisi dari klasifikasi jamur ini Yang pertama adalah gigomaikota Ciri-ciri dari gigomaikota adalah heterotroph saprofit Ada pula yang parasit Tubuh disusun oleh hiva dan miselium Hiva bercabang banyak bersekat atau ada juga yang tidak bersekat Kemudian spora yang dihasilkan oleh sporonium Sedangkan reproduksi seksualnya dengan spora Aseksual dengan spora Sedangkan reproduksi seksual dengan cara pembentukan spora seksual Melalui peleburan antara hiva yang berbeda jenis Yang kedua adalah askomaikota Nah kelompok jamur askomaikota ini memiliki ciri Yaitu heterotroph, saprofit, arasid, dan juga ada yang bersimbiosis Ada yang uniseluler misalnya jamur saccharomyces Dan ada juga yang multiseluler Nah tubuh dari kelompok divisi askomaikota ini Disusun oleh hiva miselium Dan ada juga yang memiliki tubuh buah Hivanya bersekat, melintang, dan juga bercabang-cabang Reproduksi seksual menghasilkan spora askus Sedangkan aseksualnya itu dengan tunas dan fragmentasi Selanjutnya ada basidiomaikota Basidiomaikota juga memiliki ciri tersendiri ya Yaitu hidroketrotrophs atau saprofit Ada juga yang multiseluler Kemudian tubuh disusun oleh hiva Miselium dan terdapat juga tubuh buah Hiva dari basidiomaikota itu bersekat Kemudian merupakan jamur makroskopik Ataupun bisa dilihat dengan langsung Reproduksi seksual menghasilkan basidiom Sedangkan reproduksi aseksualnya Membentuk conidiospora atau spora conidia Klasifikasi yang terakhir adalah Deuteromaikota Nah, deuteromaikota ini bukan merupakan kelompok dari klasifikasi yang sebenarnya Tetapi untuk menggolongkan jamur yang belum diketahui cara reproduksi generatifnya Nah, jika diteliti lebih lanjut Dan kemudian diketahui cara reproduksi generatifnya Maka dipindahkan ke divisi Zygomekota, Askomekota, dan Basidiomaikota Nah, contoh dari jamur deuteromaikota ini adalah Jamur oncom atau monilus sitopila Atau bisa juga Contoh lain adalah Neurospora sitopila Atau bagian dari Dimasukkan ke dalam kelompok askomekota Disini juga kita akan bahas kilas Bagaimana peranan jamur dalam kehidupan manusia Nah, jamur itu ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan manusia Contoh jamur yang menguntungkan Jamur bisa digunakan sebagai pembuatan bahan makanan Ataupun bisa juga menjadi sumber pangan Ya, seperti jamur merang Jamur kuping Bisa juga digunakan untuk antibiotika Seperti jamur penisilium Notatum Nah, bisa juga untuk membunuh patogen Yaitu membunuh cacing nematoda Nah, sedangkan contoh jamur yang merugikan itu Bisa menyebabkan penyakit Bisa menyebabkan ketombe Atau trisopiton Tonsuran Bisa juga menyebabkan roti basi Rizopus solonifer Bisa juga menyebabkan penyakit Blastomycosis pada manusia Atau Jamur Blastomyces brasiliensis Oke, demikian penjelasan saya Terima kasih telah menyebabkan penyakit Terima kasih telah menyebabkan penyakit